Antrean pasien COVID-19 di instalasi gawat darurat RSUD Lukmonohadi, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mulai teratasi. Antrean teratasi setelah ruang IGD ditambah, serta penambahan ruang perawatan baru di Akademi Kebidanan. Antrean ambulans hingga mobil berbeda membawa pasien masih terjadi depan instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Lukmonohadi, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sejumlah pasien juga terlihat menanti di depan instalasi gawat darurat IGD. Namun antrean bisa diatasi dengan cepat karena sebelumnya terjadi penumpukan hingga 7 pasien. Mulai cairnya antrean setelah ruang IGD ditambah dan penyekatan untuk pasien COVID dan non-COVID-19. Menurut Bupati Kudus, dalam waktu dekat ini akan segera didirikan ruang IGD baru untuk menambah kapasitas pasien. Saat ini ruang perawatan baru di Akademi Kebidanan yang berlantai 3 sudah mulai digunakan sepenuhnya. Bupati Kudus juga membantah situasi Kudus saat ini mencekam. Lonjakan kasus COVID-19 pasca libur lebaran memang terjadi namun masih terkendali. Nah ini kalau bisa semua untuk mengindahkan himbuan dari pemerintah sesuai dengan SOP yang ada bisa melakukan itu. Aku yakin COVID ini segera melanda, segera melanda. Jadi tidak seperti momo, kita seperti ini kan. Pemerintah Kabupaten Kudus juga terus bekerja keras untuk menanggulangi lonjakan COVID-19. Untuk itu masyarakat Kudus juga diimbau untuk terus menerapkan protokol kesehatan ketat untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nurhoi Rudin melaporkan.